Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah ketarnya dekat lurus terhadap arah rambatnya. Perhatikan ilustrasi berikut sebuah tali lurus secara horizontal ujung di sebelah kiri terhubung dengan oscilator ketika oscilator bergerak naik turun gelombang transversal merambat dari kiri ke kanan gerakan oscilator dekat lurus terhadap arah rambat gelombang inilah dimaksud sebagai gelombang transversal Pada gelombang transversal terdapat beberapa istilah Puncak gelombang merupakan titik tertinggi pada gelombang Dasar gelombang merupakan titik yang rendah pada gelombang Titik setimbang merupakan titik yang menjadi acuan Bukit gelombang merupakan lengkungan ke atas Lembah gelombang merupakan lengkungan ke bawah Nah yang dimaksud sebagai satu gelombang adalah Ada dua puncak gelombang Ada dua dasar gelombang Ada tiga titik setimbang Untuk menganalisa gelombang transversal ini lebih lanjut Tempatkan gelombang pada bidang koordinat cartesius dua dimensi Dimana titik setimbang berada pada sumbu X Dan oscilator pada sumbu Y Dari sini kita bisa mengetahui Panjang gelombang sering disimpulkan sebagai lambda dalam satuan meter Simpangan merupakan jarak antara titik pada gelombang dengan titik setimbang Nilainya adalah Y dalam satuan meter Amplitude merupakan simpangan maksimum Atau jarak antara titik puncak dengan titik setimbang Sering disimpulkan sebagai A dalam satuan meter Periudi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang Sering disimpulkan sebagai D dalam satuan second Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik Sering disimpulkan sebagai F dalam satuan HZ Semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran mengenai gelombang transversal Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe